Baik, bertemu kembali bersama saya, Sityono Promo, autor dari Bukan Warisama. Kali ini saya akan berbagi tentang tips bangkit dari keterpurukan hidup. Ketika menghadapi keterpurukan hidup, mungkin sulit untuk berasa optimis dan bersemangat tentang masa depan. Namun, ada beberapa tips yang dapat membantu Anda bangkit dari keterpurukan dan kembali ke jalur yang lebih baik. Berikut, ini adalah beberapa saran yang dapat membantu Anda. Yang pertama, jangan menyerah. Ingatlah bahwa kehidupan adalah perjalanan yang berliku-liku. Dan setiap orang mengalami pasang surut. Jangan menyerah pada situasi buruk yang sedang Anda hadapi. Teruslah berjuang dan percayalah bahwa masa depan akan lebih baik. Kedua, fokus pada hal-hal positif. Alihkan perhatian Anda dari hal-hal negatif yang sedang terjadi. Dan fokuslah pada hal-hal positif dalam hidup Anda. Cobalah untuk menemukan sesuatu yang membuat Anda bahagia atau terinspirasi setiap hari. Yang ketiga, temukan dukungan. Tidak ada yang harus menghadapi keterpurukan hidup sendirian. Ya, kita tidak bisa sendirian. Temukan dukungan dari keluarga, teman, atau profesional seperti konselor atau psikolog. Mereka dapat membantu Anda menemukan cara untuk mengatasi tantangan yang sedang dihadapi. Yang keempat, tetap sehat. Jangan lupakan pentingnya kesehatan fisik dan mental Anda. Cobalah untuk tetap aktif dan makan makanan sehat. Istirahat yang cukup dan lakukan kegiatan yang menyenangkan atau relaksasi seperti meditasi atau yoga. Yang kelima, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Mungkin saat ini Anda berasa terjebak dalam rutin malasnya membosankan atau tidak memuaskan. Cobalah untuk mencoba sesuatu yang baru dan menantang diri Anda. Hal ini dapat membantu Anda merasa lebih termotivasi dan bersemangat tentang masa depan Anda. Ingatlah, bahwa perjalanan untuk bangkit dan ketepurukan hidup mungkin memperlukan waktu dan usaha. Tetapi, dengan tekat dan komitmen yang kuat, Anda pasti dapat mengatasi tantangan ini dan kembali menjadi diri yang lebih baik dan lebih kuat. Sampai bertemu lagi dengan saya, Setyan Ludo, di tips-tips berikutnya. Masih dalam media, bukan warisan.